Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MC Oke disini saya mempunyai Rice cooker yang sudah bodol Seperti ini Rice cooker ini sudah tidak terpakai lagi Dan tidak layak Untuk digunakan lagi Dan disini saya akan Gunakan Rongsokan atau Barang bekas dari rice cooker ini Menjadi barang yang Bermanfaat Nah disini akan saya ambil Bulatan ini yang ada di dalam rice cooker ini Dan disini Akan saya gunakan Sebagai Pemanas kompor Atau bisa juga dibilang tatakan kompor Nah yang tatakan kompor itu Yang bawa anselnya ini tidak dipakai Dan disini akan saya Operasi dulu ini kompornya Akan saya bongkar-bongkar Akan saya pikirkan Gimana supaya nanti Kompor ini Menjadi kompor yang Bagus ya Yang tentunya Yang cepat panas Dan Nanti kompor ini Bisa menjadi Inspirasi Buat para Siapa saja yang menonton video ini Ini Nah ini Nanti jadinya Ini akan mengalahkan Sama kompor listrik Dan kelebihan dari kompor yang saya buat ini Tatakan kompor ini Melebihkan dari kompor listrik Nah disini sudah saya bongkar Dan disini akan saya bautkan Nah ini Ada Dudukan baut akan saya bautkan ke Plat itu ya Nah disini Sudah saya baut dulu Saya Perkuat lagi Saya pasang lagi Dan nanti Akan saya Pasangkan Bekas Reseket tadi ya Supaya nanti Hasilnya bagus Kuat Dan maksimal Tentunya Nah seperti ini Nah ini akan saya taruh Di atas Seperti ini Kita paskan dulu Seperti ini Dan bawahnya ini Akan saya baut Dengan Di plat-platnya tadi Dan disini Saya mencoba untuk memasak Nah bisa anda lihat Ini apinya sangat biru Dan api itu akan membakar Tatakan Reskler itu tadi ya Dan cepat sekali panas Dan saya akan mencoba Disini akan merebus Ya mie ya Ini akan saya rebus Menggunakan Kompor ajaib ini Tentunya Nah seperti ini Dan kelebihan dari Kompor ini Adalah Panci atau peralatan Masak kita itu Tidak akan mengalami Gosong sedikitpun Ya seperti itu Seperti itu Tidak akan mengalami Gosong sedikitpun Oke sambil menunggu ini Mie nya itu masak Saya ingatkan Dukung terus Channel ini Dengan cara subscribe Like dan komen Nyalakan juga Notifikasinya Biar Anda itu tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Dan jika video ini bermanfaat silahkan Anda bagikan Anda share ke siapa saja yang membutuhkan informasi ini Nah seperti ini Ini sudah mulai mendidih dan sangat cepat sekali Mie nya sudah mau matang Sementara saya mencari sendok untuk mengaduknya Biar matangnya Biar matangnya itu rata Di sini jika Anda akan memasak Alangkah baiknya Kalau Anda tutup Ya akan cepat Masaknya Nah seperti itu Akan cepat matangnya Bukan akan cepat masaknya ya Tapi hampir sama saja Nah ini sudah mulai matang ya Sebentar lagi Ini sudah akan mendidih Menggunakan tatakan yang terbuat dari Bekas rice cooker Nah seperti ini Semoga Ini bisa menginspirasi Buat Anda semua Atau Anda bisa mengembangkan Mungkin lebih baik dari ini Membuatnya ya Nah seperti ini Ini sudah mendidih dan sudah mulai mematang Atau sudah mulai masak ya Mie nya sudah menggulak seperti itu Langsung saja Di sini akan saya angkat Oh iya di sini saya memasaknya ini Di ruangan terbuka ya Di jemuran Nah ini sudah mendidih seperti ini Saya di jemuran atau di loteng Bisa Anda lihat Nih apinya biru Dan di sini angin pun sangat kuat Jadi api sedikit membuat mabit Ini kalau di ruangan tertutup Tidak akan membuat mabit apinya Nah bisa Anda lihat Nih saya di jemuran seperti ini Dan ini sudah matang Mie nya akan saya angkat Saya menggunakan lap Cari lap seadanya saja Lalu di sini akan saya angkat Dan aduh di sini saya tidak mempunyai Belum persiapan Untuk mengangkatnya ini Dan untuk memperlihatkan bahwa belakang panci itu tidak gosong Saya taruh saja di julang seperti ini Nah bisa Anda lihat ya Ini panci tidak Tidak gosong ya Tidak gosong ya Sedikit pun tidak gosong Nah oke di sini akan saya makan dulu Mie nya Oke akan saya makan mie Bismillahirrahmanirrahim Sebelum makan Tentunya kita Nanti akan berdoa dulu Dan ini panas sekali ya Oke akan saya geserkan dulu Dan di sini akan saya masukkan dulu Ini bumbunya Jadi mohon maaf saja Karena di sini tadi saya tidak membawa piring Karena piringnya ada di bawah Saya males ke bawahnya Jadi seadanya saja Di sini saya menggunakan baskom seperti ini Bukannya tidak sopan Tapi kalau saya turun ke bawah Nanti diganggu oleh anak saya Nah seperti ini Oke akan saya makan mie ini Apa ya Mie goreng ya ini ya Sudah saya aduk-aduk seperti ini Dan di sini saya akan berdoa dulu Semoga barokah Saya makan mie ini ya Oke Pokoknya Saya berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Nah Saya akan makan ini mie ini Semoga barokah Dan jangan lupa Dukungannya ya Dengan cara subscribe Like Komentar Dan Yang lebih penting Nyalakan juga Notifikasinya Biar Anda tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Bisa Anda bagikan Ke siapa saja Yang butuhkan informasi ini Semoga informasi ini Bermanfaat Dan di sini saya makan Mie nya sangat lahap sekali Waduh ini Tampilannya ya Pake gamis Tapi makanya pake Baskom Tapi tidak apa Yang penting di sini Yang penting di sini Nikmat saja lah Wah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Pake di uyub segera ya Satu baskom Baskom yang sering buat tutorial Mencuci ya Nah seperti ini Tapi Baskomnya ini bersih kok Dan higienis tentunya Oke Saya makannya Udah selesai ya Seperti ini Dan saya akhirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton